kabarnya setelah kemarin kalian libur lebaran atau mungkin teman-teman kelas 12 sudah melakukan wisuda atau kelulusan jadi pasti ada waktu luar lebih untuk mempersiapkan SPM PTN ya bener gak sih Kang Vito? bener banget sih Teh pastinya Sobat Aver ini lagi gencar-gencarnya ya persiapan UTBK di minggu depan dan kelihatan ini Sobat Aver lagi senang nih karena udah bisa ngelakuin kelulusan secara luring soalnya zaman kita masih online ya Teh ketemunya sebatas via Zoom aja bener banget kita tuh kayak memori terakhirnya ya udah di Zoom gitu agak kangen gitu ya tapi sudah tua untuk balik lagi ke SMA gitu ya umurnya udah takut udah lebih banget nih gitu udah gak cocok di SMA bener banget nah untuk lebih kenal kita lagi gitu sebelum kita lebih asing ngobrol lagi kalau ada kata pepatah tak kenal maka sayang maka perkenalkan diri aku yaitu Sabira dari aktuaria 2020 dan disini aku gak sendirian nih disini ada aku juga aku Vito dari aktuaria 2021 disini aku sama Teh Sabira bakalan temenin Sobat Aver pada acara roadshow kali ini dari awal hingga akhir acara jadi kita bakal berdua jadi kita bakal berdua nemenin Sobat Aver di acara roadshow hari ini nah sedikit fun fact mengenai kita berdua kalau misalnya kita berdua adalah adik kakak tapi kenapa bisa jadi adik kakak tuh harus jadi anak aktu dulu bener jawabannya tuh bisa ditemukan kalau Sobat Aver nih jadi mahasiswa aktuaria umpah jadi bakal ketahuan jadi itu sedikit fun fact aja ya ini mengisi nah untuk melancarkan acara pada roadshow pada hari ini maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Sobat Aver yang pertama peserta wajib menggunakan nama akun zoom dengan format nama aneskor asal daerah aneskor inflasi lalu peserta dapat bergabung pada zoom pukul 10.00 waktu Indonesia bagian darat yang ketiga peserta tidak diperkenankan on mixit saat acara berlangsung kecuali dipersilahkan oleh pihak panitia atau pembicara yang keempat peserta dihadapkan on camp saat acara berlangsung yang kelima peserta tidak diperkenankan untuk berkata atau menulis komentar yang menyinggung Sarah atau kata kasar dan yang terakhir peserta wajib berpakaian sopan saat acara dilaksanakan nah untuk Sobat Aver yang mendapatkan link zoom ini dari open chat ataupun Instagram dapat mendaftarkan dirinya sebelum selama acara ini di link yang sudah disiapkan oleh panitia iya betul banget jadi Sobat Aver harus patuhnya SOP yang sudah dibuat oleh panitia nah selain itu juga nih aku pengen kasih tau kalau misalnya Aver kali ini punya tagline baru ini suasana baru ya buat Aver berarti pastinya Aver kali ini ingin membawakan suasana yang baru yang menarik yang seru pastinya nah aku langsung spill aja gak sih tagline baru baru kita tuh apa oh boleh banget nah jadi tagline baru kita tuh kalau misalnya Tessa Bira bilang aku are Aver jadi aku dan Sobat Aver semuanya bakalan jawab let explore actuary oke ini kita coba ya biar makin semangat di Sabtu pagi di long weekend karena kan hari Senin kita masih ada libur tanggal merah jadi buat Sobat Aver boleh on mic terlebih dahulu biar kita tahu nih semangatnya iya yuk Sobat Aver temenin aku on mic buat kita ngelakuin tagline bareng-bareng nih biar acara kita kali ini makin semangat dengan adanya tagline ini kita coba sekarang gak sih boleh teh oke aku coba ya actuary Aver let explore actuary lumayan semangat lumayan semangat lumayan semangat tapi mau coba sekali lagi ini biar makin boleh 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 sekali lagi yuk Sobat Aver langsung on mic aja gak usah malu-malu ini gak gak apa-apa ini kita ketemu temen-temen baru oke aku coba ya actuary Aver let's explore actuary lumayan lumayan lah ya teh lumayan semangat membakar semangat pagi-pagi oh iya aku juga mau ingetin nih buat Sobat Aver untuk ikutan acara roadshow kali ini dari awal hingga akhir karena di akhir bakalan ada link testimoni untuk mendapatkan R-certifikat kayak gitu nah berarti ini acaranya sangat menarik gak sih Kak jadi kita tadi mau ngapain sih pagi-pagi jam 10 udah join Zoom jadi kita mau ngapain disini nah jadi disini tuh kita mau ngejelasin kepada Sobat Aver semuanya mengenai strategi untuk tembus di actuary A4 tapi selain itu nih Sobat Aver kita juga bakal ngejelasin secara singkat mengenai actuary A dan prospek kerjanya dan kita juga bakal ngejelasin mengenai jalur masuk actuary A4 yaitu lewat jalur UTBK, SBMPTN dan SMUK 4 ini berarti pemerintahnya mengenai tips-tips dan tentang UTBK dan SMUK tapi ada hal lain gak sih Kak yang akan ada di acara pada hari ini nah selain pematerian kita juga bakal ada sesi games nih di akhir acara jadi make sure nih teman-teman atau Sobat Aver semuanya ikuti acara Roshul kali ini dari awal hingga akhir karena gamesnya bakalan berhubungan tentang acara kita kali inilah pokoknya ini berarti kita akan ada hadiah ya kalau ada gift berarti ada hadiah pastinya hadiahnya juga lumayan menarik sih teman menurutku ini berarti buat Sobat Aver berarti pantangin terus sampai akhir acara biar gak ketinggalan nih hadiahnya nah kalau misalkan tadi ada hadiah dan game boleh spoiler dikit gak sih siapa sih pembicara pada hari ini nah buat pembicara kita kali ini nih pastinya kita bakalan ditemenin oleh akang teteh dari mahasiswa aktuari U4 yang bisa dibilang sudah berpengalaman lah ya di bidangnya selain itu juga pemateri kita kali ini bakalan ngasih informasi atau ilmu-ilmu yang bermanfaat buat Sobat Aver semuanya berarti ini acaranya akan sangat-sangat menarik dan mungkin nanti untuk Sobat Aver yang akan bertanya akan ada sesi khusus nih untuk Sobat Aver bertanya kepada pemateri dan dapat menggunakan format yaitu nama underscore asal sekolah underscore bertanya langsung atau pertanyaan jadi kalau misalnya mau ngobrol langsung nih sama pemateriannya dapat menulis bertanya langsung seperti ini nah kita bakalan masuk ke sesi pertanyaan nih eh sesi pertama nih teh jadi sebelum masuk ke pematerian aku mau baca sedikit mengenai CV pemateri kita kali ini nah pemateri kita kali ini merupakan mahasiswa aktoria angkatan 2021 dan juga merupakan mahasiswa jurusan teknologi industri pertanian angkatan 2019 selain itu juga pemateri kita kali ini merupakan tutor matematika di eye level learning serta tutor matematika fisika dan kimia pada edu private dan private bandung ini pemateri kita kali ini sangat berkompetensi ini berarti kan sebelumnya beliau merupakan mahasiswa di angkatan 2019 dan berakhir berakhir masuk di waktu UNPAD di tahun 2021 berarti beliau masuk ke UNPAD nya tuh waktu lagi kuliah berarti kan sibuk banget ada tips dan trik khusus gitu untuk masuk nah kita langsung panggil aja kali ya Teh pemateri kita kali ini tuh siapa oh boleh banget langsung aja kita panggil pemateri kita pada sesi pertama itu ada Teh Firli halo Teh oke suaranya sudah terbaga oke Teh Firli gimana nih kabarnya oke baik Sabira aku baik alhamdulillah kamu juga baik kita alhamdulillah baik aku juga baik kasih ya sudah bertanya iya gak ada yang nanya ya Teh oh iya betul gak ada yang nanya jadi makasih ya udah nanya tuh saya oke jadi gimana nih Teh setelah kemarin liburan terus kemarin kemarin di Godong Malai masuk kelihan gimana perasaannya perasaannya gimana Teh tenang sih apalagi dapet THR cuman karena udah masuk kuliah lagi jadi ya beban lagi tekanan lagi banyak lagi gitu lah kelihatan lain dari buka kelihatan dari muka ya berarti udah ini ya udah melihat realita kembali ya oke tanpa berlama-lama lagi mungkin kita persilahkan kepada Teh Firli untuk memulai sesi pemateriannya dan waktu tayar kami oke thank you Sabira thank you Vito halo semuanya selamat pagi widih udah pada seger nih dilihat-lihat gitu kan di weekend gitu pagi-pagi gitu orang lain milih tidur kalian milih join disini gitu keren banget gitu apalagi acaranya keren MC-nya keren pesertanya keren dan yang gak kalah keren pematerinya ya gak sih oke sebelumnya gue mau makasih ke Panitia udah ngasih kesempatan buat jadi pembicara di acara hari ini tanpa berlama-lama lagi gue mau kenalan nikah ya kata Teh Sabira tadi gak kenal maka gak sayang jadi kita kenalan dulu siapa tau bisa sayang kenalin nama gue Viril Usyarini Putri mahasiswa aktuaria 4 angkatan 2021 iya gue baru setahun disini tapi jangan tanya kenapa muka gue lebih tua daripada temen-temen gue yang lain karena banyak faktor ya salah satunya tugas juga gitu kalian boleh manggil gue Virli atau Pi it's okay up to you gue gak masalah boleh langsung nama atau boleh pake siapaan kakak, mbak, teteh juga terserah asal jangan pake tante karena kalo pake tante gue marah sih oke sebagai anak yang baik nih gue mau friendly reminder dulu kalo UTBK tuh 3 hari lagi gak kerasa gak sih kayak kemarin gue baru masuk nih kelas 10 terus libur corona terus libur 2 tahun tiba-tiba UTBK gitu gue juga kaget anak-anak 2004 udah pada masuk kuliah dulu gue baru masuk SMA tuh mereka baru masuk SMP jadi kayak aku udah pada kuliah lagi oke karena bentar lagi UTBK gue mau nanya nih udah seberapa yakin sih kalian keterima di jurusan yang kalian pengen gitu dari skala 1 sampe 10 deh coba di kolom chat tulis udah seyakin apa sih gue keterima gitu oke gue tunggu ya coba gue mau liat seyakin apa kalian keterima di jurusan yang kalian pengen 6 persepuluh oke yang lain yakin banget ya harus yakin banget sih idih 100 nih gue seneng nih ini pede banget nih oke ya yang udah yakin tolong yakinnya dijaga gitu sampe nanti sampe pengumuman gitu karena karena yang apa namanya kata-kata itu doa gitu jadi kalo lo yakin gitu nanti lo juga yakin kalo lo bisa masuk kayak gitu oke pasti ketiga waktu ya pasti nah sekarang gue mau ngapain sih disini disini nanti gue bakal jelasin apa sih aktuaria terus prospek kerjanya apa aja terus gue juga bakal bahas gimana cara gue bisa masuk kesini jadi simak sampe akhir karena ini bakalan berguna banget buat UTPK lo oke sebelum gue masuk nih ke materi gue mau nanya dulu apa sih yang lo tau tentang aktuaria ada yang mau perwakilan gak eh perwakilan apa ya namanya ya perwakilan lah buat on mic gitu nanti gue kasih ini gue mau kasih gopay buat yang berani ngomong yuk yang mau bisa di raise hand gak apa-apa salah maksudnya lo tau apa sih gitu tentang aktuaria aktuaria itu apa sih menurut lo kayak gitu ada yang mau beneran gue kasih gopay ayo boleh nih sobat affair kalau misalnya ada yang mau ngomong teh firli nih mau ngasih gopay ini gak ada bohong-boongnya beneran jadi kalau ada yang no tipu-tipu guys kalau ada yang mau boleh di apa di kolom chat tulis saya nanti kita persilahkan kita persilahkan ini kalau gak ada duitnya buat MC ya teh dari pada masuk ke MC MC udah dapet duit kan ini beneran dia mah tidak no tipu-tipu udah tipu-tipu gue hitung nih sampai lima ya ayo gak apa-apa serius satu dua tiga empat lima ah gak ada yang mau gak ada berarti duitnya buat MC yaudahlah ya oke gue langsung aja jelasin apa itu aktuaria jadi kalau ada yang mikir aktuaria itu ilmu tentang akuarium tuh salah banget ya karena aktuaria itu adalah ilmu tentang pengelolaan resiko keuangan di masa yang akan datang nah jadi disini itu mata kuliah kita tuh kombinasi antara ilmu tentang peluang matematika statistika keuangan sama pemrograman komputer nah pokoknya intinya kita tuh kayak meramal keuangan di masa depan ih udah cocok gak sih jadi temennya udah cocok gak sih jadi temennya Deddy Koguzer gitu karena meramal-meramal kan ya oke dari dilihat dari matkul-matkulnya nih keren banget gak sih kalau masuk ke aktuaria udah mau belajar matematika belajar statistika belajar pemrograman gitu keren banget gak sih belajar pemrograman gitu jadi kalian gak cuman ngitung-ngitung ngitung-ngitung tapi modding juga nanti ada gitu nah karena matkulnya juga banyak gitu udah pasti dong prospek kerjanya seluas apa ada yang tau aktuaris gak nah itu salah satu prospek kerjanya oke next kita lihat prospek kerjanya apa aja nih ada aktuaris lo pasti pernah denger kalau misalkan di Indonesia ini lagi butuh aktuaris tenaga aktuaris karena kebutuhannya tuh kayak seribu dan di Indonesia tuh kayak masih seratus jadi kayak kalau lo lulus nih lo pasti dibutuhin gitu loh nah aktuaris ini aktuaris ini siap aktuaris ini ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistika yang menyangkut analisis kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial gitu salah satu contohnya misalkan di perusahaan asuransi ini nanti kan lo harus bayar premi untuk ngeklaim sesuatu nah itu tuh kalau aktuaris itu memperhitung kan lo harus bayar premi berapa biar bisa dapat klaim sekian kayak gitu terus yang kedua ada konsultan keuangan nah konsultan keuangan ini orang yang ahli di bidang ekonomi dalam mengurus arus masuk dan keluar guna mencapai tujuan-tujuan tertentu yang selanjutnya ada manajer investasi ini pekerjaan keren banget sih kalau lo tau saham kan ya nah kan ada saham ada reksadana nah kalau kalau kita mau beli saham tuh kan kayak langsung aja gitu nah kalau si manajer investasi ini tuh yang mengelola saham obligasi dan lain sebagainya di dalam satu produk namanya reksadana nah jadi kayak kita beli ke mereka mereka yang jualan kayak gitu nah terus ada perencana keuangan ada penaksir akutansi dan masih banyak lagi nama-namanya nama-nama prospeknya aja keren udah pasti gajinya keren gak sih oke mulai di next nah kalau mau belajar aktuaria ada dimana aja sih nah kebetulan di Indonesia itu cuman baru ada segini unif yang ada prodi aktuaria di dalamnya yang pertama ada di UI yang kedua ada di Universitas Kebanggaan gue gitu itu salam 14 terus ada di UB nih terus ada UGM terus ada ITB terus ada ITS ada IPB yang terakhir ada ITERA ya ini singkatannya iya ITERA oke boleh di next nah terus kalau gue mau masuk situ tuh cara masuknya gimana sih lewat gerbang iya bener sih lewat gerbang gitu cuman ada tes masuknya tes masuknya itu eh bukan tes masuknya cara masuknya itu ada 3 ada SMM ada SBM sama ada SMUP kalau diuntak nah karena SMM udah lewat jadi sekarang kita mau bahas tentang SMUP sama SBM PTN-nya sendiri gitu boleh di next nah SBM PTN SBM PTN tuh kayak nama seleksinya nama tesnya kan UTBK ya ini bisa kalian lihat ada beberapa ketentuan buat SBM PTN tahun ini yang pertama harus mempunyai akun LTPT yang telah permanen yang kedua WNI yang sudah memiliki NIK yang ketiga siswa siswa SMA atau calon lulusan 2022 yang harus memiliki surat keterangan siswa kelas 12 atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2022 nah info ini gue dapat dari detik.com bisa dilihat di atas ada linknya kalau lo mau baca lebih lanjut bisa dicek aja itu udah ada yang kirim juga di kolom chat oke guys bisa di next nah ini yang bikin deg-degan nih timeline UTBK yang udah lewat ya pendaftaran akun itu bulan Februari terus pendaftaran UTBKnya juga udah lewat nih dimana kalian bingung gitu ini kalau gue masuk sini kira-kira nanti gue mampu gak ya gitu itu kan udah lewat ya nah ini ada sedikit typo mungkin disini 17 Mei 17 Mei itu sampai 23 Mei pelaksanaan gelombang 1 jadi dibagi 2 buat tahun ini gelombang 1 sama gelombang 2 gelombang 1 nya dari 17 Mei gelombang 2 nya dari 28 Mei nah ini nih yang bikin deg-degan pengumuman hasil SBMPTN tanggal 23 Juni 2022 berarti itu oh cuma 1 bulan ya oke terus nah ada masa pengunduhan sertifikat UTBK SBMPTN sertifikat tuh kayak semacam nilai-nilainya gitu jadi nanti pas lo beres UTBK tuh gak langsung muncul nilai eh pas abis pengumuman gak langsung dapet nilai-nilainya gitu jadi ada ada masa buat dari pengumuman sampai dapet nilai kayak gitu oke boleh di next nah ini ada materi UTBK buat tahun ini menurut gue tahun ini yang paling banyak ya dari dari 3 kali gue ikut UTBK kayaknya ini yang paling banyak yang pertama ada TPS TPS isinya penelaran umum pemahaman bacaan pengetahuan umum sama pengetahuan quantitatif nah ini juga maaf ada sedikit kesalahan disini yang TK Saintex sama TK Sosum belum di edit gitu nah buat di TK Saintex sendiri ada biologi kimia fisika sama matematika Saintex nah untuk di Sosum sendiri itu ada ekonomi biografi sosiologi sama sejarah nah dan yang terakhir ini suktes paling baru ya kalau gak salah ini paling baru di UTBK karena tahun-tahun sebelumnya tuh dia nyatu gitu sama soal bahkan tahun kemarin tuh kalau gak salah gak ada Inggris gitu jadi ini suktes baru bahasa Inggris nah buat kuotanya sendiri itu SBMPTN paling gede nih jadi PTN itu minimum harus nyediain kuota 40% buat anak-anak SBMPTN kalau SNMPTN itu minimum 20% dan yang sisanya di seleksi mandiri maksimumnya 30% jadi gak boleh lebih dari 30% buat mahasiswanya kayak gitu boleh di next nah ini ada informasi mengenai aktuaria 24 dan yang pendidikannya itu sarjana S1 keketatan aktuaria 4 tahun kemarin itu 1 banding 28 artinya dari 28 orang itu cuma keterima 1 lo bayangin seketat apa gitu 28 kursi direbut sama 1 orang eh salah 28 orang gak rebutin 1 kursi gitu nah terus kuota aktuaria tahun ini itu cuma 18 orang buat di SBMPTN nah terus peminat ini juga peminat kayaknya ya peminat aktuaria 4 tahun 2021 itu 506 orang nah terus rata-rata dengan UTBK di jurusan aku yang kemarin itu 710 yang tahun kemarin gitu boleh di next nah ini kita masuk nih ke sesi kenapa sih gue bisa ada disini tips and trick dari gue biar lo bisa pembosak aktuaria sebenarnya gak cuma tips and tricknya tapi yang bisa gue rangkum segini yang pertama lo harus pelajari konsep jadi bukan cuma langkah penyelesaian kayak misalkan nih lo mau nyari PH tuh kan dari awal dari mulai gram ke mal terus ke konsentrasi H plus baru ke PH nah lo jangan ngafalin itu gitu karena kalau lo ngefalin itu sewaktu-waktu ada pertanyaannya bukan PH misalkan pertanyaannya mal tuh lo bingung gitu gimana cara nyarinya jadi pelajarin konsepnya jadi sebenarnya PH tuh apa dari mana dan lo bisa ngerjain mundur nantinya kayak gitu nah terus minimal menguasai tiga materi disini maksudnya lo jangan terpaku kalau lo itu harus bisa eh gue harus bisa semua tapi nanti jadi bun atau jadi jadi kebanyakan konsep bingung nah jadi gak apa-apa pelajari sebisanya aja atau minimal ada yang lo kuasai bener-bener gitu kayak waktu gue UTBK tuh fisika tuh gue cuma bisa satu materi yang gue bisa tuh cuma GLBB terlalu GLBB yang gue hafal gitu dan itu pun gak terlalu hatam gitu tapi gara-gara satu soal GLBB yang bisa gue jawab itu nilai fisika gue bener-bener naik gitu karena yang lo kuasain tuh belum tentu orang lain bisa gitu jadi yang penting lo kuasain beberapa materi aja jangan semua gak apa-apa nah terus ini poin nomor tiga tuh maksud gue kalau misalkan nanti lo dateng nih eh lo dateng lo ngerjain UTBK itu tuh langsung aja blok semua blok semua mau blok B atau blok C terserah yang penting lo isi dulu aja semua tanpa lo ngitung gitu nanti baru setelah sampai nomor akhir lo balik lagi ke pertama buat apa buat ngitung yang bener-bener gitu jadi semisal nanti waktunya habis itu lo udah ngisi gitu kan karena gak ada pengurangan poin ya jadi kalau misalkan waktunya habis tuh oh yang penting gue ada kemungkinan bener nih di jawaban yang gue nembak gitu daripada nanti lo apa namanya tuh ngerjain ngerjain sampai tengah-tengah misalkan terus waktunya habis kan gak ini ya gak kelihatan emosinya gak nyadar gitu kalau waktunya tuh sebentar gitu karena keasikan ngitung dan belum ada yang diisi gitu jadi mending diisi dulu baru lo ngitung dari awal itu salah satu tips dari gue nah terus sehari sebelum ujian nih jangan belajar yang terlalu berat tapi dilihat lagi dari kondisi masing-masing orang yang harus diforsir gitu bahkan hari H pun gue masih belajar di jalan pun gue masih belajar gitu jadi kenali dulu diri masing-masing apakah kalian tipe yang harus di kasih pressure atau yang harus ada istirahatnya nih gitu kayak gitu terus relax jangan tegang karena kalau tegang tuh nanti ngeblank oke yang keenam persiapkan alat tulis oh ini gak perlu karena nanti udah ada udah dapet alat tulis udah dapet kemarin gue dapet kertas dapet pensil dapet serutan tapi gak dapet ya maksudnya ada di tempat gitu bukan gue bawa pulang terus satu lagi dapet tisu buat nanti apa ngelap-ngelap hasil ya hasil peralatannya gitu bahkan seteralatannya kalau setelah digunain kayak gitu jadi mungkin ini lebih ke mempersiapkan perkas-perkas yang harus lo bawa gitu jangan sampai ada yang ketinggalan jangan lupa bawa kartu UTBK jangan lupa bawa kartu tanda pengenal gitu mau KTP atau KT KTM ya kalau gue KTM kalau kalian apa gue kurang tau nah terus tips selanjutnya itu nih dari gue ya ini tips yang paling ngaruh kalau misalkan pas baru datang itu kan lo dapet kertas nih bener-bener dapet kertas kosong langsung kalau gue kemarin langsung sih tapi gak tau kalau tahun sekarang itu gue nyimpen tas nyimpen HP terus gue langsung tulis rumus yang gue hafal saat itu juga karena nanti tuh daripada gue ngeliat soal nih terus ngeblank terus gue bingung mau 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 pakai rumus yang mana jadi mending gue tulis dulu di awal jadi ini bukan nyontek tapi ngeluarin isi otak lo nyontek dengan cara pinter kayak gitu ini yang paling ngaruh di gue nah yang terakhir perbanyak doa karena usaha salah usaha tanpa doa itu sombong tapi doa tanpa usaha itu sama aja bohong jadi tetap harus banyak berdoa itu gue selawat tuh dari mulai keluar rumah sampai tempat UTBK sampai mau milik-milik jauh kan gue selawatin kayak gitu oke ini slide terakhir dari gue semoga bermanfaat buat kalian gue balikin ke MC oh wah nah sekarang bagi sobat nah sekarang bagi sobat afer yang sudah memiliki pertanyaan mungkin teh bisa langsung aja ditanyain di kolom chat dengan format nama underscore sekolah underscore bertanya langsung atau pertanyaan yuk langsung aja sobat afer bisa langsung bertanya di kolom chat jangan malu-malu jangan sungkan-sungkan karena teh Firli bakalan jawab ya teh pastinya benar banget jadi boleh ditanyakan nih mumpung teh Firli nya lagi ada disini gitu dan round show terakhir nih kalau misalnya spoiler round show hari ini ini adalah round show terakhir dari rangkaian aktual alpha 2022 jadi harus digunakan kesempatannya benar banget nih round show terakhir kematiannya juga pasti keren-keren dan jangan apa ya jangan takut buat nanya oke ini ada pertanyaan pertama nih Kang boleh dibacakan nah ini bertanya dari Faris underscore SMA Purwakarta waktu mempersiapkan UTBK Tete ikut tryout gak sih kalau iya seberapa sering menggapnya dijawab oke gue sering ikut UTBK kalau ditanya seberapa sering cukup sering tapi gak terlalu sering juga eh UTBK tryout ya tryout yang gue ikutin tuh eduka ini juga nanti kita kerjasama sama eduka itu keren soalnya keren-keren banget jadi kalian harus ikut terus gue suka ikut dari Sampai juga Ruangguru sama dari Bimbel Daniel RBD kalau kalian tahu itu soal-soalnya keren banget kalau dari situ gitu semoga menjawab ya Faris nah bener banget jadi mungkin temen-temen yang ingin tryout di detik-detik terakhir nih bisa ikutan tryoutnya aktuarial fair dengan kerjasama dengan eduka jadi gue boleh daftar karena hari ini hari terakhir bener gak sih iya bener banget ini hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran tryout ASPA ini kapan lagi TO tapi dapet hadiah uang ini gak ada dimana-mana tapi ada di aktual jadi buat sobat tafer yang mau daftar sekarang hari terakhir jadi boleh ditaftar nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hana SMA 2 menurut Teteh berapa lama waktu yang efisien untuk belajar agar gak burn out oke thank you Hana gue izin jawab ya menurut kalau lo tanya kapan waktu yang tepat buat belajar itu sekarang gitu gue bakal nanya sekarang tapi kalau yang efisien itu dari apa ya dari mulai kelas 12 awal itu mulai dicicil materinya kayak misalkan nih lo pengen dicil buat kimia itu bener-bener dicicil dari awal karena kalau misalkan nih bisa gue yakin lo bisa tapi apa gak tipes gitu belajar cuma 2 bulan gitu loh jadi dicicil aja belajarnya terus biar burn out oh yaudah gue jawab ya ya pokoknya jangan mepet-mepet lagi tuh paling 2 bulan ini tuh lo pake buat review materi lagi buat ngerjain soal-soal lagi kayak gitu anak semoga menjawab ya nah sembari nunggu pertanyaan sobat aku pengen nanya sih teh dulu sih dulu teh firly nih aktuaria di pilihan keberapa sih kalau gue tau pilihan satu ah tuh makanya bang gak nih masuk keren ya bisa oke bisa lolos di pilihan satu nah ada yang nanya lagi nih teh dari dari dika underscore seman tiga bogor gimana cara teteh supaya saat pengerjaan UTBK tidak blank oke makasih dika pertanyaannya kalau tadi lihat tips-tips gue disitu gue nyantumin kalau misalkan pas dateng itu lo harus nulis semua rumus yang lo punya gitu jadi gue yakin sih pasti kayak perasaan ngeblank itu ada kayak gue harus ngerjain pakai rumus apa ini kan bingung gitu ditambah ada pressure waktu terus ada pressure ruangannya dingin banget itu tuh bener-bener dingin banget gitu nah jadi biar gak ngeblank itu lo pas dateng tulis dulu rumus-rumusnya semuanya nah terus jangan panik bener-bener jangan panik kayak apa aja lo lagi try out gitu enggak deh jangan bercanda kalau kayak gitu main-main anggapannya lo apa ya ya pokoknya jangan tegang ajalah gitu gitu Rika semoga menjawab jadi walaupun memang satu tahun sekali UTBK tapi mungkin harus tenang juga karena kalau kita gak tenang juga jadi berantakan bener gak sih ini harus relax ya pas UTBK tuh biar gak bener banget harus relax karena hidup dan mati nge-sih hidup dan mati banget cuman kayak ini masa depan boleh ya boleh sobat lafer yang ingin bertanya lagi masih ada waktu dan sedikit mengingatkan buat sobat lafer jangan meninggalkan acara sampai acara berakhir karena akan ada link testimoni di akhir untuk mendapatkan e-certific nah selanjutnya ada pertanyaan nih kalau dari Kang itu ada pertanyaan khusus aku sih masih mikir-mikir dulu nih eh buat pertanyaannya mungkin aku mau nanya tentang gimana sih waktu eh dari Teteh sendiri ada ikut belajar tambahan gitu dari Firline ya dari Firline ada ikut tambahan gitu gak sih kayak bimbel kah atau apa gitu oke jujur gue terakhir bimbel terakhir bimbel itu waktu kelas 12 ini buat masuk itu lumayan agak perih waktunya gitu jadi gue gak pernah ikut belajar buat BK gitu tapi belajar sendiri dan gue juga disini bukan maksud gue belajar gitu karena 3 tahun gue ngejar beraksi juga isinya belajar 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 gitu loh bener juga sih karena kan sebelumnya juga Teteh sendiri udah sempat berkuliah dulu di TIP kayak gitu oke oke itu kalau boleh tahu gimana sih manajer waktunya waktu kuliah dan belajar nah bener karena kelihatannya susah banget ya sibuk belajar organisasi terus juga mempersiapkan UTBK kayak gitu bener kan kalau teman-teman kelas 12 itu belajar life dan mungkin ada beberapa kegiatan jadi apa biar mereka tahu gimana sih manajer waktu ini oke kalau ditanya gimana cara ngatur waktu jujur sampai sekarang pun gue masih gak bisa ngatur waktu gitu masih ada aja dikuti yang keteteran atau misalkan lebih dari deadline sedikit cuman kalau apa ya apa yang sedang gue lakukan ini ya sekarang buat menjelaskan deadline itu yang pertama lo harus punya skala prioritas jadi misalkan kegiatan lo ada akademik ada organisasi ada kehidupan sosial gitu kehidupan sosial teman-teman gitu terus sama kesehatan deh kira-kira mana yang penting gitu karena gue yakin bisa-bisa kalaupun lo bisa misalkan ada yang mengin gitu kayak gue nih ngorbanin jam tidur kayak gitu nah terus kalau misalkan lo nanya keseharian gue ngapain aja terus eh selama gue ngejar UCBK lagi itu dari pagi sampai sorenya gue kuliah tapi jarang kuliah yang sampai sore kayak biasanya sampai jam 12 udah selesai nah dari jam 12 sampai jam 7 malam itu biasanya gue ngajar ya ngajar private terus baru nyampe rumah jam 9 kanan kenapa lama dijalannya karena rumah gue ada di ujung dunia gitu nah terus udah nyampe rumah ya biasa lah gitu bersih-bersih dan lain sebagainya baru ngerjain tugas sekitar pukul 10-an ngerjain tugas biasanya nyampe jam 2 nyampe jam 3 gitu jadi bohong kalau ada yang bisa ngatur waktu pasti ada yang dikorbanin gitu loh gitu tapi kita ini gak sih harus mulai manaj waktu sejak dini karena kita gak tau ya kedepannya kesempatan kita bakal apa aja harus bisa manaj waktu juga nih kita nah kalau kita karena mungkin sesi untuk tanya jawabnya sudah berakhir berarti pertanyaannya juga mungkin sudah tidak ada dari Sobat Afer maka kita tutup sesi tanya jawab pada hari ini eh pada sesi ini dan mungkin Sobat Afer jika ingin bertanya boleh bertanya di sosial media Afer jadi akan ada sosial media Afer yang bisa Sobat Afer lihat dan ikuti dan bisa bertanya di sosial Afer aku juga mau ngucapin kepada antusiasnya Sobat Afer ini udah mau memberikan pertanyaan dan aku juga mau terima kasih untuk Teferly nah selain itu juga kami dari Panitia ingin memberikan kenangan-kenangan kita ada sertifikat untuk Teferly sebagai tanda apresiasi dan terima kasih langsung aja kita ke sesi dokumentasi ya babanya ada di aku ya satu dua tiga oke terima kasih nah untuk menutup sesi Q&A kali ini dari Teferly ada closing statement nggak buat Sobat Afer semua oke kalau dari gue sih apapun nanti hasilnya gue yakin itu yang Tuhan buat lo gitu buat yang udah rezekinya tolong semangatnya dipertahankin dijaga buat ngejar cita-cita selanjutnya buat yang belum rezekinya jangan kenor juga semangatnya karena masih banyak pintu lain masih banyak kesempatan lain kalau lo mau nyoba gitu jadi jangan nyanyain kesempatan dan harus nyoba sampai lo nggak punya kesempatan lagi jangan lupa juga terima kasih sama diri sendiri terima kasih karena udah berjuang sampai hari ini oke terima kasih banyak Teferly atas pematerian kali ini semoga ilmu yang diberikan Teferly bermanfaat buat kita dan semua Sobat Afer oke ini oke terima kasih ke Teferly oke karena susah sudah nih kalau sesi UTBK dan SBM PTN sekarang kita ada sesi apa sih kan nah kalau tadi kan kita udah nggak bahas tentang UTBK SBM PTN sharing-sharing dengan Teferly nah sekarang kita mau ngebahas jalur mandirinya UNPAD yaitu SMUF UNPAD jadi selain dari UTBK atau SBM PTN bisa melalui SMUF UNPAD karena kan ada kemungkinan kita mungkin tidak rezekinya di SBM PTN maka bisa melalui di SMUF UNPAD nah jadi pematerian pematerian pada hari ini itu adalah Ketua Himpunan Aktuari UNPAD Kabinet ARTAKA dan Wakil Kepala Departemen Kadarisasi Kabinet Sinergia dan PPO Aktuari LV 2021 Joe ini merupakan orang yang sangat sibuk tapi bisa menyempatkan untuk hadir dan memberikan ceritanya karena dia masuk melalui SMUF UNPAD pada hari ini jadi mungkin kita panggil aja langsung Kang langsung aja kita panggil Kang Kinan Halo 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 Gimana Kang semester 4nya semester 4nya masih tetap waras semester 4 masih waras cuma ada apa sih dengan semester 4 gak ada yang spesial kuliah berjalan seperti biasa aja oke berarti udah siap hybrid ya Kang siap hybrid siap paper-paperan juga oke berarti karena sudah sangat siap menjalankan tugasnya berarti siap juga memberikan materi kepada Sobat Afer waktu dan layar kami persilahkan kepada Kang Kinan oke terima kasih banyak MC untuk waktunya halo Sobat Afer sebelum aku mulai aku mau ngecek dulu deh teman-teman disini masih pada semangat atau enggak kalau masih semangat boleh aku minta reaksinya reaksinya atau di komen boleh satu dua oke masih oke kalau gitu karena masih-masih boleh aku lanjut aja kalau gitu buat yang udah mulai gak semangat nih udah mulai ngantuk mungkin udah menjelang siang boleh cuci muka dulu atau sambil minum atau sambil peregangan sedikit nah kenalin aku Kenan aku disini sebagai mahasiswa ilmu kuara 4 angkatan 2020 disini aku hadir bukan sebagai apapun yang disebutkan Tessa Fira tadi aku disini hadir sebagai salah satu orang yang beruntung karena bisa ikut SMUV 4 dan berhasil lolos di Prodi Ilmu Aktuaria ini sebelum aku cerita tentang SMUV 4 aku mau nanya dong buat teman-teman semua kira-kira nih kalau misal kalau tadi Tessa Firli nanya seberapa yakin bakal keterima aku mau nanya seberapa besar sih persiapan teman-teman kalau misal aku minta skala 1 sampai 10 boleh dong teman-teman tulis di kolom chat kira-kira kesiapan teman-teman tuh ada di angka berapa sih 9,7 wow udah mendekati 10 banget 9,5 yang lain 6 6 per 10 9 oke ngeliat angka-angka ini tadi beberapa udah 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 mendekati 10 banget nih jadi kalau dari sudut pandangku teman-teman udah siap banget kalau di yang masih angka 6 teman-teman masih punya waktu buat nijar biar maksimal pas di hari hanya nanti nah ngomongin soal memaksimalkan persiapan dulu aku sempat ada di posisi teman-teman di tahun 2020 kalau boleh cerita sedikit aku tuh dari pertama perjalanan mencari PTN aku tuh di awal dari SNMPTN aku tembak ke aku area 4 gagal di SBMPTN aku pernah ada di posisi teman-teman nih lagi belajar tiap hari buat persiapan SBM waktu itu aku SBM PTN di dapet lokasi ujannya di daerah Ciputat yang katanya panas banget di daerah Ciputat di UIN aku lupa UIN apa namanya waktu itu hari pertama banget bener-bener hari pertama sesi pertama akhirnya karena jauh nih Bukasi Tangsel kan ya takut gak nyampe akhirnya orangtuaku booking hotel di daerah Ciputat sana terus itu hamindua booking hotel hamind satu keluar edaran dari Pemkat Tangsel katanya di Tangsel tidak boleh mengadakan kerumunan di-cancel lah UTBK saya UTBK hari itu tapi udah aku baru booking hotel jadi akhirnya yaudah lah tetap nyampe hotel itu kalau kalau teman-teman mau tau selamat tidur itu masih kepikiran UTBK gue tanggal berapa UTBK gue tanggal berapa karena waktu itu masih belum ada kepastian akhirnya aku boleh UTBK tanggal berapa akhirnya aku dipindah ke sesi 2 waktu itu nah gitu lah sedikit cerita soal ketidakpastian di angkatan 2020 ini dampak dari kejadian tadi apa buat aku pertama motivasiku turun karena aku mikir kayak apaan sih UTMBKnya gak jelas banget UTMBK kok ngubah jadwal saya nakit dan lain sebagainya itu bikin motivasiku turun semangat belajarnya turun jadi di sisa waktu yang harusnya aku maksimalin untuk persiapan aku malah turun nih semangatnya gak persiapan maksimal sampai akhirnya di hari-hari pun jadinya gak maksimal karena di hari-hari gak maksimal hasil gak dapet lah waktu itu aku SBMPTN mau coba ke kedokteran UNS tapi gak dapet akhirnya nah karena tadi di UTBK gak maksimal akhirnya aku harus mencari jalan lain aku harus mencari cara lain aku daftar simak di daftar ke aktuaria gagal aku daftar ke UNS waktu itu daftar matematika gagal akhirnya aku daftar ini aku ingat banget tanggal 20 Agustus setelah aku ketolak di SNMPTN SBMPTN SIMAK UI dan UNS akhirnya di tanggal 20 panik nih daftar ke ITS daftar ke UNSUD daftar ke mana lagi tuh udah persiapan daftar ke UB tapi waktu itu aku udah daftar di SMUK 4 dulu nah SMUK 4 ini pengumumannya ada di tanggal 23 23 Agustus waktu itu di SMUK 4 aku ikut 2 jalur dua-duanya jalur mandiri maksudnya aku ikut 2 kali dalam 1 jalur aku ikut jalur yang UTBK dan aku ikut jalur yang ujian SMUK pertama aku buka yang UTBK gagal yang kedua aku buka yang ujian SMUK baru berhasil akhirnya aku masuk ke aktuaria UNSUD nah kenapa sih kok aku bisa ya ikut 2 jalur gini bisa ya ikut 2 kali gini padahal dalam 1 jalur dan 1 timeline oke kalau gitu aku mulai aja deh cerita soal SMUK 4 nah kalau teman-teman tau SMUK 4 ini adalah seleksi masuk Universitas Padjara SMUK 4 yang orang-orang tau merupakan jalur mandiri tapi sebenarnya SMUK 4 ini terdiri dari 3 komponen yang pertama ada SBMPTN kedua SNMPTN yang ketiga ada jalur mandirinya seleksi mandiri nah SMUK 4 ini boleh diikuti oleh mahasiswa calon mahasiswa angkatan dari lulusan angkatan 2020 2021 dan 2022 kurang lebih persyaratannya sama kayak si SMMPTN atau UTBK nah peserta juga tidak harus terdaftar sebagai peserta SNMPTN dan SBMPTN boleh dilanjut nah disini teman-teman boleh baca di skema pendaftaran di poin 1 disitu ada 2 skema waktu itu aku ikut dua-duanya di tahun 2020 tapi tahun ini teman-teman boleh baca pendaftar hanya dapat memilih salah satu dari 2 skema yang tersedia jadi hari di tahun ini mungkin agak sedikit tidak beruntung buat teman-teman angkatan 2022 karena tidak diizinkan lagi mengikuti 2 skema sekaligus nah sedikit cerita kalau dulu pas aku ikut 2 skema ini sebenarnya pertama karena aku takut waktu itu nilai UTBK ya itu teman-teman bisa lihat juga disitu ada website sumbernya dari informasi-informasi ini takut nilai UTBK yang kurang yang kedua pas yang dipakai nilai UTBK itu dicoba aja kayak main coba yang penting aku punya jalur buat ke PTN pas pakai smooth karena aku agak nggak pede sama UTBK aku yang tidak maksimal tadi poin 2 disini ngomongin soal materinya kalau teman-teman pakai nilai smooth artinya teman-teman nanti akan melaksanakan ujian smooth ujian smooth ini materinya adalah TKB atau tes kemampuan belajar dilakukan secara daring dari rumah masing-masing ngomongin soal TKB TKB ini sebenarnya kalau teman-teman lihat nggak beda jauh sama TPS jadi kalau teman-teman TPSnya kuat buat UTBKnya harusnya pas belajar buat TKB nggak akan begitu berat nah lanjut lagi disini ada persyaratan teman-teman cuma boleh memilih 2 program studi 2 program studi ini kalau misal teman-teman pakai nilai UTBK teman-teman dari Saintec yaudah daftarnya Saintec-Saintec kalau dari Sosum ya Sosum-Sosum kalau campuran boleh dicampur tuh prodinya boleh lintas kalau pakai ujian smooth teman-teman bebas milih mau di Saintec Sosum Sosum-Sosum Saintec-Saintec terserah teman-teman dan ini juga jadi jalan buat teman-teman yang misal dari MIPA tapi pengen kuliah ekonomi tapi males banget belajar lintas mulai dari 0 lagi UTBK-nya ngambil Sosum bakal berat jadi 4 buka jalan buat teman-teman yang mau lintas jurusan lewat ujian smooth jadi teman-teman bisa ambil ujian smooth nanti prodinya pilih yang Sosum atau misal dari MIPA mau kayak ekonomi pilih lah ekonomi itu diizinkan kok gitu syaratnya adalah lulusan 2020 2021 dan 2022 pastinya boleh dilanjut nah ngomongin soal daya tampung tadi di slide-nya Teh Firly kayaknya mandiri cuma maksimal 30% deh kok disini untuk bisa berani pasang 40-50% ya jadi gini teman-teman aku jelasin kalau teman-teman buka website LTM PT ya memang benar 20% minimal buat 20% minimal buat si SNM 40% minimal buat si siapa SBM PTN dan mandiri itu maksimal ada di angka 30% tapi ada keterangan bagi PTN BH atau PTN Badan Hukum disini PTN Badan Hukum diizinkan untuk pasang jalur mandiri maksimal di angka 50% makanya disini penempat pasang 40-50% kayak gitu nah ngomongin kuota sebesar 40-50% itu udah kuota paling besar di satu PTN jadi kalau teman-teman misal amit-amit gagal di UTBK gagal di SBM PTN gagal di SBM PTN teman-teman masih punya satu jalur lagi jalur mandiri terutama yang lewat SMOV ini dengan kapasitas kuotanya 40-50% dan itu merupakan kapasitas paling besar untuk pembagiannya dari tiga tiga jalur tadi SBM PTN SBM PTN dan mandiri jadi jangan khawatir kalau teman-teman gagal karena masih banyak pintu untuk menuju PTN kriteria seleksi berdasarkan nilai UTBK dan ujian SMOV kriteria kelulusan berdasarkan skor tertinggi nilai UTBK dan ujian SMOV sesuai kuota dan ini yang spesial gak ada tuh yang ngebanding-bandingin UKT dan uang pangkal teman-teman pasti tahu beberapa cerita soal ah PTN ini mah kalau mandiri ngeliatnya uang pangkalnya uang pangkal paling gede ID yang bakal keterima UKT paling gede ID yang bakal keterima tapi di UNPAT semua dipukul rata pukul rata dalam artian tiap prodinya tiap prodinya nanti punya uang pangkal dan UKT yang berbeda-beda teman-teman bisa cek di website-nya UNPAT juga untuk UKT-nya dan itu gak gak dibedakan si pesertanya jadi teman-teman punya peluang yang sama dengan peserta yang lain kayak gitu poin terakhir ujian SMOP akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2022 jadi silahkan teman-teman kosongkan waktu di tanggal 7 Juli ini kalau teman-teman ingin ikut ujian SMOP boleh dilanjut nah beberapa persyaratan peserta SMOP pertama pastinya luarga negara Indonesia yang kedua disitu ada lulusan dari 2020 2021 dan 2022 terakhir ada persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk prodi yang dituju misal teman-teman mau ke teknik atau misal kayak ke FTG atau apa teman-teman harus baca dulu dia ngelarang buta warna gak ya dia mengizinkan gak ya kalau buta warna parsial dan lain sebagainya teman-teman bisa baca lagi di website-nya jadi harapan aku jangan sampai teman-teman salah daftar jangan sampai teman-teman udah keterima tapi ternyata teman-teman gak memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khususnya kayak gitu boleh dilanjut ini ada tata cara pendaftaran ya tata cara pendaftaran sebenarnya teman-teman bisa baca sendiri di website SMOP sekali lagi tapi disini aku review sedikit aja yang pertama ada mengisi data diri secara daring yang kedua ada meng-input dokumen-dokumen asli nah disini bagi peserta UTBK harus melampirkan kartu peserta UTBK dan menyebut nomor peserta UTBK karena nanti Pak Niti akan ngecek dari sana dan foto harus foto berlatar belakang putih kayak gitu dilanjut aja ini teman-teman nanti bisa baca sendiri kok skema pembayaran disini tiap skema sorry tiap skema pendaftarannya punya biaya yang berbeda misal untuk skema UTBK tadi 100 ribu dan skema ujian SMOP itu 200 ribu kalau pendaftaran tidak bisa ditarik lagi dan setelah selesai membayar teman-teman harus menyimpan kartu peserta ujian yang diperoleh setelah melakukan pembayaran dilanjut aja nah kalau tadi udah tata cara pendaftaran yang biasa sekarang kalau tata cara pendaftaran bagi teman-teman yang punya KIPKA atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah disini setelah mengisi data diri teman-teman pilih jalur masuk KIPKA abis itu teman-teman lengkapi isiannya bungah KIPKA-nya dan pendaftar KIPKA tidak perlu membayar biaya pendaftaran tapi setelah nanti teman-teman dinyatakan diterima di Universitas Pajajaran pada program sarjana ataupun sarjana terapan teman-teman harus melengkapi berkas pendaftaran berkas-berkas tambahan selagi proses seleksi penerima KIPKA jadi nanti teman-teman bisa aja dikategorikan sebagai non-KIPKA jadi harus membayar uang kuliah tunggal makanya pas di tahap dua ini tolong teman-teman lampirkan berkas-berkasan dengan baik selengkap mungkin sedetail mungkin tanpa cacat sedikit pun supaya teman-teman dapat dikategorikan sebagai penerima KIPKA dilanjut nah kalau buat ujian SMOP itu kan dilaksanakan secara daring berarti teman-teman butuh yang namanya device device-nya ini dari ketentuan empatnya harus laptop atau PC tidak boleh handphone dengan Windows minimal 7 8 10 CPU-nya minimal Intel Core i3 RAM-nya 4 GB webcam harus ada dan berfungsi dengan baik memori masih 1 GB dengan kecepatan internet yang tersedia 1 Mbps dengan kuota 2 GB nah buat laptop ini gak wajib teman-teman beli kok maksudnya teman-teman bisa pinjem punya teman-teman punya saudara atau punya siapa pun punya orang tua mungkin gak harus beli baru jadi karena ini cuma dipakai dua kali pertama pas uji coba yang kedua pas tanggal 7 julinya nanti boleh dilanjut disini ada tata cara untuk ujian SMOOP-nya pertama baca panduan instalasi terus install save exam browser-nya download exam browser-nya habis itu baca panduannya lagi untuk ujiannya sama baca tata tertibnya simple teman-teman juga bisa baca ini ada di websitenya SMOOP bahkan video panduannya juga disediakan ada di bawahnya itu dan ini bisa dicek juga di websitenya SMOOP jadi kalau teman-teman buka websitenya SMOOP itu bakal lengkap banget gitu lanjut aja tanggal penting ada deadline kalau teman-teman mau daftar di SMOOP itu tanggal 27 Juni 2022 dengan simulasi ujian itu ada di tanggal 4 sampai 5 Juli kalau teman-teman pilih skema 2 atau skema ujian SMOOP seleksinya ada di tanggal 7 Juli dan pengumuman ada di tanggal 18 Juli mungkin teman-teman bisa tandain tanda-tanda penting tanggal-tanggal penting ini kalau teman-teman mau ikut yang ujian SMOOP jadi lanjut aja disini ada beberapa tips ada satu tips di luar 5 tips ini yang pertama kalau teman-teman adalah peserta ujian SMOOP atau berencana ikut ujian SMOOP teman-teman harus kuat di TPS jadi sebelum persiapan buat SMOOP kuatin dulu nih TPS buat UTBK-nya jadi setelah TPS teman-teman kuat pas teman-teman mau ujian SMOOP tinggal ulas-ulas sedikit TPS-nya karena TKB itu konsepnya mirip sama TPS jadi gak begitu berat pas belajarnya masuk ke tips-tips ini pertama jaga kesehatan sebelum ujian SMOOP jangan sampai teman-teman pas ujian SMOOP itu sakit jangan sampai teman-teman ganggu misal kayak lagi pusing atau gimana itu bakal ganggu teman-teman yang kedua persiapkan ruangan yang kondusif jangan sampai teman-teman ada di ruangan yang banyak gangguannya yang ketiga device yang memadai jangan sampai teman-teman disconnect atau bermasalah dengan device di tengah jalan karena itu bakal merugikan banget bagi teman-teman yang keempat tetap tenang karena kalau ngomongin TPS dan TKB ini kuncinya adalah fokus tenang santai ngerjainnya relax gak perlu tegang terakhir berbanyak doa karena kalau kita udah usaha semaksimal mungkin tanpa doa tetap aja akan dikategorikan sombong jadi serahkan sisanya pada Tuhan lanjut FXM disini mungkin teman-teman nanya nih gimana sih pengalaman aku FXM dulu aku ikut smugkan dua jalur kalau yang UTBK mungkin gak perlu aku ceritain karena tinggal isi-isi-isi selesai tapi kalau buat yang ujian smug buat ujian smug pengalaman aku cukup santai ujian smug itu aku sampaikan ke teman-teman santai gak sesulit UTBK masih punya banyak spare time gak buru-buru ngelejainnya relax aja bakal masih ada waktu buat teman-teman santai oke ada beban kamera webcam nyala cuman balik lagi tetap teman-teman harus tetap tenang ujian aja biasa aja relax motivasi ikut smug pastinya karena aku pengen masuk ke universitas sepanjajaran dan waktu itu juga statusnya aku belum diterima di PTN satupun makanya aku ikut ke smug kayak gitu dilanjut ini ada poin penting dilarang menggunakan kertas kalkulator dan alat bantu lain aku mohon juga ke teman-teman kalau buat hal-hal yang kayak ini tolong ditandain besar-besar jangan sampai ada bentuk kecurangan karena berapa sih curang teman-teman juga bakal beda nanti kebanggaannya setelah teman-teman lulus kalau teman-teman curang dan teman-teman ngerjain dengan benar-benar terakhir smug itu nanti sistemnya akan kayak UTBK atau pakai item response theory jadi bobot persoalnya itu beda-beda kayak gitu aja mungkin dari aku buat smug dan beberapa catatan soal smugnya sekian dari aku aku kembalikan ke MC oke terima kasih ini tangkinan atas materiannya dan juga tips and trick karena kan kalau misalnya kita juga gak tahu nih kemungkinan untuk berhasil dan gelap selalu ada kan di depan jadi ini sedikit informasi buat sobat alfair jadi kalau misalnya nanti udah memutuskan untuk ikut smug tuh udah gak kosong banget karena ada materi-materi yang sudah di kita nah untuk sobat alfair yang ingin bertanya boleh menggunakan format nama yaitu nama anusker asas sekolah anusker bertanya langsung atau pertanyaan jadi mumpung ada kangkinan nih yang akan menjawab pertanyaan sobat alfair mengenai smug umpah betul bagi sobat alfair yang mempunyai pertanyaan mengenai smug umpah bisa aja langsung ditanyakan di kolom chat dengan format yang sudah ditentukan ini kalau sedikit cerita nih mungkin kangkinan aku penasaran aja karena kan tadi bilang belum apa ya belum merasa puas karena UTBK-nya sedikit setengah-setengah bener kan nah itu tuh gimana sih caranya buat kayak aku harus balik lagi semangat buat dapetin KPM oke sebenarnya waktu itu apa ya karena waktu itu aku tuh lebih kayak terlanjur kecewa gitu sama UTBK-nya cuman kalau sekarang aku sadar itu sebuah kesalahan karena endingnya aku jadi gak siap pas di hari H jadi kalau buat sekarang yang bisa aku sampaikan ke teman-teman adalah kalau apapun rintangan menuju UTBK teman-teman yaudah dihadapin dulu aja gak perlu dibawa pikiran ya betul teman-teman nanti di hari H bakal siap jadi apapun yang akan menghalangi persiapan teman-teman disingkirkan dulu jangan terlalu dibawa hati biar teman-teman tetap positif tetap fokus tetap persiapkan diri dengan baik kayak gitu aja palingan jadi dipinggirin dulu nih hal-hal yang kayak perasaan soal bete dan lain sebagainya pinggirin dulu atau boleh teman-teman refreshing dulu buat ngilangin perasaan-pesan itu itu aja kalau ada yang diputusin sebelum UTBK juga singkirin dulu ya kalau ya boleh mungkin boleh refreshing dulu boleh jalan-jalan dulu sambil ngilangin beban pikiran selanjutnya ada pertanyaan nih selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kezia dari FP1 gimana caranya tetap semangat dan positif thinking saat tahu gak keterima di FBM PTN mangga kangkinan dijawab pertanyaan dari Kezia oke terpukul itu pasti karena teman-teman persiapan tuh berhari-hari berbulan-bulan mungkin untuk mempersiapkan UTBK ini kalau tiba-tiba gak keterima terpukul itu jadi satu hal yang pasti tapi setelah itu apa yang harus teman-teman lakukan yakin pasti masih masih ada jalan lain kalau misal tujuan teman-teman untuk kuliah saat gak keterima lewat satu jalan masih ada jalan lain ubah jalannya tapi jangan ubah tujuannya tetap fokus untuk berkuliah cari cara untuk tetap kuliah lewat jalur-jalur mandiri lewat jalur-jalur yang lain intinya adalah yakin dan coba untuk jalur lain jangan terfokus sama satu jalan kayak gitu mungkin dari aku oke selanjutnya ada pertanyaan nih santina apa saja media apa saja media pelajar kakak saat mempersiapkan smooth oke buat persiapan smooth sebenarnya pertama tadi aku udah bilang lewat persiapan TPS pas belajar TPS itu aku belajar dari buku dari apa sih waktu itu wangsit wangsit ya aku pakai wangsit dari intan juga dan lain sebagainya aku baca banyak soal-soal itu buat persiapan TPS dari situ pas belajar TKB itu gak begitu berat aku cuma nonton di youtube beberapa video doang cuma kayak review aja TKB itu kayak gimana sih sisanya oh mirip ke TPS jadi aku gak begitu banyak belajarnya gak begitu berat persiapannya kayak gitu sih banget oke ini ya tidak terlalu berat seberat mungkin aku ingin nanya juga nih ke Kang kalau boleh tahu tuh waktu kemarin gitu apakah diterima juga nih di universitas selain waktu nyobain mendirikan kan kalau tadi pengirian cerita tuh daftar ke beberapa uni gitu oke oke keterima satu di undip waktu itu matematika itu tapi setelah si unpat gitu jadi yaudah udah yang pegang udah unpat itu akhirnya kenapa alasannya akhirnya milih aktuari unpat kan ada alasan khusus nah karena sebenarnya basic code tuh ada di matematika makanya jurusan-jurusan itu kalau gak pertama kalau gak kedokteran itu ngambil MTK atau aktuaria nah waktu itu aku mikir aktuaria bakal lebih aplikatif karena aktuaria fungsi apa ilmunya bukan ilmu dasar maksudnya kalau bukan ilmu murni kalau matematika kan ilmu murni jadi aku nilai aktuaria lebih aplikatif jadi aku aktuaria kayak gitu mungkin ini bisa jadi pertimbangan teman-temannya nanti untuk aktuaria unpat oke selanjutnya ada pertanyaan boleh sama si Pak nah selanjutnya ada pertanyaan dari Dika lagi nih Dika aktif bertanya ya Dika dari Semantiga Bogor pada saat ujian sebuah berlangsung apakah mic kita juga terakses sehingga suara bisa terdengar saat pengerjaan kalau buat mic kalau menurut aku gak akan didengarkan sama panitia karena itu pun gak dijelaskan sama panitia kalau mereka akan akses mic yang mereka pasti akses itu adalah webcamnya karena webcam juga jadi syarat buat device-nya kan jadi yang bakal kepake cuma webcam kayak gitu berarti mic aman ya gak bakal terdengar oleh panitia aman selanjutnya juga ada pertanyaan nih dari Faris SMA Purwakarta nah pada saat ujian SMOOP kan tidak boleh menggunakan kotretan ya atau buat hitung-hitungan gitu nah itu persiapan apa aja yang kemkinan lakuin nih supaya siap mengerjakan soal hitungannya nah kalau buat ngomongin soal hitungan sebenarnya cuma ini apa sih di UTBK itu kan ada ya yang TPS itu kuantitatif itu apa sih namanya penalaran ya PK lah intinya aku lupa kepanjangan PK cuman K-nya kuantitatif nah aku cuma belajar dari situ aja kalau buat yang hitung-hitungannya karena hitung-hitungannya juga bukan hitung-hitungan yang berat bukan hitung-hitungan yang susah cuma TKB doang jadi persiapannya dibarengin kalau menurut aku aku bilangnya jadi bakal jadi persiapannya dibarengin sama persiapan UTBK dan untuk yang hitung-hitungan dibarengin sama persiapan buat PK kayak gitu aku juga dapet cerita sih dari teman-teman aku katanya kalau 104 tuh lebih gampang daripada UTBK seenggaknya mereka merasa mereka lebih banyak mengisi dibanding waktu UTBK lebih siap juga ya kayak jatuhnya karena kan udah Kangkinen bilang juga tadi karena spare time-nya juga lumayan banyak itu spare time-nya mungkin karena sesi tanya-jawabnya sudah berakhir dan mungkin dari Sobat Afer juga sudah tidak ada pertanyaan maka dari itu sesi tanya-jawab pada sesi kali ini kita selesaikan tapi Sobat Afer jika ingin masih bertanya boleh menggunakan boleh diakses di sosial media Afer jadi kalau masih bertanya bisa di sosial media Afer nah untuk mengucapkan terima kasih kepada Kangkinen mungkin dari kita pihak panitia ada kenangan-kenangan sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih nah jadi mungkin akan didokumentasikan oleh panitia aku hitung ya satu dua oke terima kasih panitia oke mungkin sebagai terakhir nih Kang ada closing statement menyebabkan buat sobat oke oke closing statement dari aku tetap semangat buat teman-teman para penjual UTBK para pencari PTN kalau teman-teman nantinya minta-minta akan gagal di satu jalan jangan nyerah karena masih banyak jalan yang lain masih ada jalur mandiri masih ada masih ada jalur-jalur lain pokoknya kalau teman-teman gagal di satu jalan ganti jalannya tapi jangan ganti tujuan untuk kuliahnya saya semangat dan kalau emang teman-teman akan berjalan di aktual yang empat sampai jumpa di aktual yang empat sampai jumpa di jati nombor oke ini kita tunggu teman-teman di aktual UNPAN semoga tadi kita bisa ketemu ya semoga kita biar bisa jadi satu keluarga jadi aktualnya UNPAN betul banget nah selanjutnya kita bakal ngapain sih Bang Tito tadi kan udah yang aku mention di awal nih kalau misalnya Sobat Afer perhatikan kita di akhir bakalan ada sesi games nih Tessa Bira jadi kita bakal main games dan ini juga biar kita tahu nih Sobat Afer Apakah sudah paham dengan apa yang kita sampaikan jadi mungkin pihak Panitia boleh share screen untuk memperlihatkan kode jadi kita bakalan main games kahut nih jadi bagi Sobat Afer disarankan untuk menggunakan dua device yaitu laptop untuk melihat soal dan HP untuk menjawab pertanyaannya Sobat Afer bisa juga langsung memasukkan game pinnya yaitu 129-8369 yuk bagi Sobat Afer bisa aja langsung memasukkan kodenya atau bisa langsung klik link yang sudah diberikan oleh Panitia di kolom chat nah bener banget jadi buat Sobat Afer ditunggu nih untuk join ke gamesnya karena ada hadiah menarik bener gak sih kan bener hadiahnya tuh bisa buat beli seblak si temer lumayan banget buat jajan nih nanti malam minggu kan kita malam minggu nih sekarang buat jajan iya lumayan banget buat malam mingguan buat jajan go food gitu selama long weekend wah ini udah ada Sabriena Jason Abed Halo Moan ada Faris lolos aktu nih kayak percaya dirinya udah tinggi banget nih semoga kita bisa ketemu ya Faris ini Faris kayaknya udah semangat banget buat masuk ke aktu iya harus semangat sih karena kan UTBK tinggal beberapa hari lagi jadi persiapannya harus matang udah ada Rafi Nuri Syifa Michelle Nia Ale Lucy juga udah ada nih ayo buat Sobat Afer yang masih belum join games kahutnya diharapkan segera join ya teman-teman ini kalau kalau dapet hadiah nanti akan jumlah kita bakal kasih hadiah buat 3 orang pemenang nilai yang penting di AT nah selain kalau misal selain dapet hadiah dari games kalian juga bisa dapet hadiah dari tryout yang diadakan oleh aktuarnya jangan lupa buat Sobat Afer buat ikutan tryout karena hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran tryout SMA ASPA kayak gitu lumayan banget ya kapan lagi kapan lagi kita T.O. dapat bantuan dana pendidikan bener banget kapan lagi T.O. dapet uang jadi kalau kita T.O. ngeluarin uang dan cuman dapet jawaban doang kalau ini kita ikutan T.O. dapet uang udah dapet jawaban nah bener-bener mungkin ini kita bakal tunggu sampai jam 11.30 dulu kali ya T.O. boleh kita guna sampai jam 11.30 yuk buat Sobat Afer jangan sungkan untuk ikutan gamesnya karena hadiahnya lumayan banget kayak gitu ada yang fearless nih kayak lagunya siapa sih T.O. aku lupa nih gear groupnya yang baru debut oh yang boy group kayak popo kan ya aku juga lupa sih nah udah jam 11.30 juga nih mungkin operator bisa langsung dimulai aja oke boleh operator ini pertanyaan pertama nih siap-siap ya pertanyaan pertama aktuaria merupakan ilmu tentang tentang apa sih ini tadi kalau denger T.O. atau mungkin yang tadi harus dijawab biar dapat gopay wih keren banget nih udah 14 orang jawab bener itu tentang pengelolaan resiko langsung di next aja kita mau lihat siapa sih yang ada di posisi pertama halo mohon Kezia sama Abed nih top 3 kita langsung next next nah ini pertanyaannya kedua profesi yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menelesaikan persoalan bisnis wow aku sih dosen ya iya karena dosen semuanya serba tau ya teh terbaik juga nah ada yang pilih dosen tersebut gak ada yang pilih dosen oh ada yang pilih dosen langsung aja lanjut nah ini siapa nih wih halauan tergusur ya iya nih halauan langsung disalut sama Sabriena eh Sabriena nih langsung naik next universitas yang terdapat jurusan aktuaria ini sih seharusnya gampang banget ya teh sambil merem juga kita tau ya ini mah langsung lompang wih keren nih teh 20 orang menjawab bener semua berarti langsung di next aja wih di posisi pertama tetap Sabriena nih tapi tadi halo mohon sekarang udah gak ada nih iya udah langsung di next aja berapakah rata-rata tembus nilai UTBK aktuaria UNPA ini sih seharusnya langsung ketahuan juga si temer tuh oh kira aku tuh seribu iya seribu itu udah keren banget nih dapet seribu wih 14 orang jawab bener teh langsung di next aja ini Sabriena Sabriena kayak bau-baunya lolos UTBK nih teh ya amin 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 langsung di next aja siapakan arah sumber kece kita kita gak sih teh eh kita bukan arah sumber ya kita ayo siapa ya pemateri kita kali ini tuh saya ini pertanyaannya mirip iya banyak yang tergocek nih sepertinya teh tapi keren banget wih kalau mau an ada lagi nih teh kalau mau an semangatnya langsung membara langsung membara langsung di next aja panaskah salah satu tips dan trik supaya lolos masuk aktor yang wuntat ayo ayo diinget-inget lagi nih materi yang udah diberikan teh 40 sama menjaga kesehatan wih keren nih 9 orang lagi yang udah bener latihan soal nonstop harusnya jangan soalnya capek iya capek kasihan otak takut nyebul ya teh iya betul Fabriana langsung turun nih posisinya jadi kapal dium 2 si I'm fearless nih ih gila tiba-tiba ya tiba-tiba banget next operator manager investasi bukan salah satu prospek lulusan aktuaria through all calls ya teman-teman ini diinget-inget lagi ini pematian awal nah keren banget nih hampir hampir semuanya jawab bener ya ya bener ah sabrinanya nih dia langsung salif lagi nih si I'm fearless oke lanjut next program studiatoria termasuk ke dalam rumpun agama sih rumpun agama ya kita agamis banget nih di aktor ya jangan salah keren keren next operator wah wah keizia nih gak mungkin ya tiba-tiba nih keren banget keizia hampir rusin langsung di next aja oke lanjut smooth mengujikan kemampuan smooth mengujikan kemampuan memaham membaca berfokologis dan analitis penalaran numerik dan penalaran figural bener atau salah ya berfokologis dan penalaran kekeringin kemampuan terakhir Salah terakhir, benar. Wah, nggak kerasa. Salah terakhir nih, penentu bakalan siapa yang menang. Nah, kuota SNMPTN, SBM, dan SMUG untuk aktuali 4 adalah minimum 20%, minimum 20%, dan maksimum 70%. Itu all false ya. Nah, ini penentu nih, yang juara 3 siapa ya kira-kira. Oh, Michelle. Juara 2 siapa B. Juara 1 siapa ya kira-kira. Juara 2 siapa ya kira-kira. Nah, terakhir menerakan juga kalau rangkaian dari roadshow pada aktuali Afer 2022 juga sudah berakhir. Nah, tapi sebelum beneran berakhir dan sebelum sesi dokumentasi nih, Teh, aku ingin memberikan beberapa informasi. Nah, yang pertama nih, buat Sobat Afer jangan lupa mengisi link testimony yang bakalan dikirim oleh Panitia di kolom cat, karena dengan mengisi link testimony bakalan mendapatkan S-sertifikat. Nah, benar banget, karena kalau misalnya enggak mengisi nanti enggak bakal dapat sertifikat. Dan yang kedua adalah info mengenai tryout. Nah, kalau misalnya tadi aku udah sering nyebutin mengenai tryout yang akan diadakan oleh aktuali Afer dan Eduka, di mana kita akan mengadakan pada tanggal 12 Mei sampai 16 Mei. Jadi, hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftarannya. Dan nanti akan ada hadiah menarik, yaitu hadiah pendidikan. Jadi, buat teman-teman boleh didaftarkan karena sekarang adalah hari terakhir. Nah, benar banget. Nah, selain itu juga aku pengen memastikan, buat Sobat Afer, jangan lupa mengikuti kita di semua sosial medianya Afer, yaitu ada di Instagram di at aktualial.fer, di Twitter di aktualial underscorefer, di OALN di at 122 L-I-R-Z-U, di LinkedIn di aktualial.fer, di Spotify, di Afer on Air, di Shopee di aktualial.store, dan di TikTok di aktualial.fer. Nah, jadi ada beberapa sosial media nih yang bisa. Iya, jangan lupa buat di-follow agar nggak ketinggalan acara-acara yang menarik dan serunya dari aktualial.fer 2022 ini. Nah, benar banget. Berarti ini karena sudah disampaikan, ini sosial medianya berarti Sobat Afer udah dapat untuk mengakses informasi. Berarti karena sudah selesai, maka kita masuk saja ke sesi dokumentasi. Jadi, buat teman-teman, kita tunggu sampai 11.40 untuk mempersiapkan on-camp. Yuk, buat Sobat Afer, langsung aja kita on-camp, karena kita mau sesi dokumentasi. Ini, Ria, kita tunggu ya. Nah, iya, kita akan nunggu Ria, di aktualial 4 ya. Kita tunggu semua Sobat Afer di aktualial 4, dan ketemu kita lagi. Betul, ketemu kita lagi, gitu. Wih, TO-nya tinggi banget ya, cukup. Lumayan tinggi nih. Udah ngelebihi rata-rata UTBK lolos aktu di UNPAD. Yuk, buat Sobat Afer, semuanya di on-camp aja, karena ini merupakan kenangan-kenangan terakhir ya, teh. Karena ini rangkaian terakhir, Roadshow Afer 2022. Bener banget. Jadi, nanti akan ada rangkaian lainnya yang diberikan oleh aktualial 4, tapi akan berbeda dengan Roadshow. Jadi, nantikan dan pantau terus sosial medianya, dan kita harus foto. Karena ini terakhir banget, Roadshow nggak ada lagi. Iya, yuk. Buat Sobat Afer, kita foto, dokumentasi. Siapa tahu kalau setahun sekarang jadi peserta, tahun depan jadi panitia. Nah, bener. Kita nggak ada yang tahu ya, teh ya. Ini karena udah 11.40, berarti kita mulai fotonya aja ya. Mungkin panitia boleh disiapkan. Aku hitung ya. Ini karena ada dua slide, jadi dua kali. Oke. Slide pertama, satu, dua, tiga. Sekali lagi, untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Sobat Afer. Terima kasih Sobat Afer. Oke, jadi terima kasih Sobat Afer atas antusiasnya dan pertanyaan-pertanyaannya. Dan kalau misalnya masih ingin ditanyakan, bisa diakses di sosial media Afer. Kalau begitu, karena kita sudah selesai di dokumentasi dan acaranya, maka kita juga sudah sampai di penghudung acara Roadshow Aktua Real Fair 2022. Aku Sabira. Dan aku Vito. Kami selaku MC pamit undur diri dan sampai ketemu di rangkaian Aktua Real Fair 2022 lainnya. Dadah! Bye-bye! Dadah! Sobat Afer. Terima kasih Sobat Afer. Bye-bye! 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 Bye-bye!